Tapi pengampunan Allah, itu yang lebih penting dari pekerjaan, itu yang lebih penting daripada kesehatan. Adakah Tuhan mengampuni kita atau tidak? Saudara sekalian, umat-umat Tuhan di jemaat Fisdak yang sudah hadir, ini sabat kedua ya, kita puji Tuhan, saya ingin mengirimkan salam saya. Mari kita semua berdiri, lalu kita angkat tangan, kita tidak tahu bisa, mari kita satu dengan yang lain, mungkin yang ada di gereja. Ya, selamat sabat, terima kasih Anda sudah datang bersama-sama pada sabat ini. Mungkin keadaan kita, seperti saya katakan sabat lalu, masih agak berbeda dengan sebelum masa pandemik. Masih ada hal-hal yang sepertinya transisi yang terjadi pada saat ini. Ada hal-hal yang mungkin kita lihat anggap aneh, ini kok keadaannya kita di gereja ini kok beda. Tapi ya itulah, karena masih memang ada hal-hal yang harus tidak dapat kita lakukan sebelum tentunya dapat kita lakukan seperti secara penuh. Misalnya kita berjabatan tangan, tidak lagi pakai mask dan lain sebagainya. Dan saya ingin sekali lagi memohon maaf jika ada hal-hal, jika ada hal-hal yang bagi Anda yang semua ada dalam gereja, kok ini pendeta ini kok sepertinya di online terus, tidak ya. Kita tidak sedang berada dalam perbaktian, hanya dengan perbaktian online. Tentu saja perbaktian kita ini dapat menjadi juga berkat bagi saudara-saudari kita yang lainnya yang tidak sempat hadir dan juga yang sudah biasa hadir sepanjang satu tahun, satu tahun tiga bulan, lima belas bulan kurang lebih, yang selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi saya ingin sekali lagi mengucapkan secara khusus terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah hadir di dalam gereja pada saat ini. Sekali lagi, selamat sahabat. Kita juga berterima kasih atas lagu pujian yang dibawakan oleh The Seventh Choir. Mereka telah membawakan lagu pujian tadi ya di bawah salib Yesus. Nah, kenapa kita belum ada lagu choir yang boleh nyanyi? Karena memang belum di... Kalau cuma solo mungkin duet atau trio mungkin masih diperbolehkan. Tetapi untuk core seperti tadi mungkin kita tidak bisa bawakan di tempat ini. Baik, saudara-saudara sekalian mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang mendokasi dalam tahta kerjaan surga, terima kasih. Karena pada hari sabat yang indah dan suci ini Tuhan, kami kembali datang umat-umat Tuhan. Untuk di sabat yang kedua, di tahun 2021 kami dapat berbakti bersama-sama kembali. Satu suka cita Tuhan, bagi hamba secara pribadi dapat melihat wajah umat-umat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini. Walaupun seluruhnya masih memakai mask, tetapi kami dapat melihat bagaimana wajah-wajah yang penuh dengan suka cita. Oleh sebab kasih Tuhan yang sudah menyertai kami semua di sepanjang pandemik, kami semua dapat melihat, kami dapat berbakti kembali. Selamat, sehat oleh sebab Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah suka cita ini Tuhan, dapat membayangkan suka cita yang pasti pada saat kami berkumpul dalam kerajaanmu. Dimana tidak akan ada lagi hal-hal yang akan menakutkan kami seperti pandemik. Tapi kami akan berbakti dengan sepenuhnya memuji, membesarkan namamu. Biarlah pandangan kami selalu tertuju kepada pertemuan besar yang akan menjadi bagian kami di surga. Dan pada saat ini Tuhan, pada saat kami mempersiapkan diri kami bagi kerajaan tersebut. Biarlah kesetiaan yang engkau ingin terjadi dalam kehidupan kami. Dapat kami selalu praktekan, dapat kami selalu lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga kami memiliki kekuatan yang penuh, kekuatan yang pasti saat ini yang akan membawa kami masuk dalam kerajaanmu. Inilah doa dan pengharapan Tuhan yang hamba bawa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Yesus selamat menembus kami. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian mungkin kita, mungkin bukan sekitar, tapi mungkin ada saudara-saudara masih ingat kira-kira apa judul pembahasan kita sepanjang sudah lima sabat yang lalu. Kesetiaan di tengah-tengah ketidaksetiaan. Kita membahas dari kitab Daniel dan seperti saya sudah ulangi, kitab Daniel tentunya berbisi tentang nubuatan-nubuatan yang bagus untuk kita pelajari, bagus untuk kita selidiki, tetapi kitab nubuatan juga Daniel ini juga mempersiapkan kita untuk tiba, for us to arrive in that destination. The book of Daniel is not only about prophecy, but also things that will comfort us, things that will bring us closer to God and closer to his kingdom. Jadi, pada saat kita mempelajari kitab Daniel, seringkali yang kita fokus kepada prophecy dalam arti fourth, fourth telling, nubuatan, apa yang akan terjadi, tetapi ingat kata nubuatan itu juga berarti apa? Fourth telling, segala sesuatu yang untuk diberikan, memberikan kekuatan kepada kita pada saat ini. Jadi, pada saat kita memiliki kekuatan pada saat ini, itu juga sebenarnya adalah apa? Nubuatan. Itu juga adalah nubuatan. Dan kita berfokus kepada kitab Daniel. Kitab Daniel dimulaikan pada saat umat-umat Tuhan seakan-akan kalah. Keabah, perabotannya itu apa? Dibawa ke Babylon. Raja Nebuchadnezzar seakan-akan lebih memiliki kuasa daripada Raja Israel dan Raja Yehuda. Dan bukan hanya itu saja. Allahnya Nebuchadnezzar seakan-akan lebih berkuasa daripada Allahnya orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi seperti kita lihat, di akhir Daniel Fatsal 5, apa yang terjadi? Di Daniel Fatsalnya kelima kita lihat ya. Daniel Fatsal 5 ayat 1 dimulaikan Raja Belsasar. Ini pelajaran kita sahabat lalu. Raja Belsasar mengadakan perjamuan, tetapi di akhir ayat terakhir dari Fatsal 5, Raja tersebut mati. Raja tersebut mati. Raja tersebut mati. Jadi Daniel lebih memiliki kehidupan daripada 5 Raja setelah, termasuk Nebuchadnezzar ya. Nebuchadnezzar lalu sampai ke Belsasar itu ada berapa? Ada 3 Raja lainnya. Ada 5 Raja. Yang mana Daniel itu lebih apa? Umurnya lebih panjang daripada kelima. Kelima apa? Kelima Raja tersebut. Dan seperti kita lihat, bahwa Allah yang mengontrol segala sesuatu. Seringkali dalam kehidupan kita, awal-awalnya kita pikir, wah kita ini kalah. Kita ini tertawan. Kita ini gagal. Dalam kehidupan kita. Tetapi, tidak ya. Mari kalau kita lihat di dalam kitab Daniel Fatsal 6 yang akan menjadi fokus kita. Oh saya lihat, berbeda sedikit ya. Di dalam Daniel Fatsal 6, kita lihat kalau kita membagi berdasarkan apa yang ditulis oleh buku, yang ditulis oleh mantan dosen saya, namanya Dr. Dravko Stefanovic. Kita lihat bahwa, seperti struktur daripada seluruh kitab Daniel, maka kitab Daniel Fatsal 6 juga menunjukkan berkuasanya Allah. Daniel Fatsal 6 dimulaikan dengan apa? Disebutkanlah, nanti kita akan lihat ya. Adanya wakil-wakil Raja dan yang terbaik itu adalah Daniel. Tapi kemudian diikuti dengan adanya dekret kematian. Ada dekret kematian. Lalu kemudian, Daniel Fatsal 6 bagian kedua, kita lihat adanya penangkapan. Daniel ditangkap dan Daniel dihukum. Tapi di tengah-tengah itu, di bagian ketiga, di episode ketiga dari Daniel Fatsal 6, kita melihat adanya keselamatan, salvation. Dan ini inti daripada Daniel Fatsal 6. Salvation, keselamatan. Saudara-saudara, you will not always be defeated. You will not always be defeated in life. Salvation will surely come away. Lalu kemudian kita lihat Daniel dilepaskan. Di bagian B, Daniel ditangkap. Tapi bagian D, Daniel dilepaskan. Di bagian B, Daniel yang dihukum. Tapi di bagian D, orang-orang, pemimpin-pemimpin lainnya ini yang justru di apa? Dihukum. Lalu kemudian kita lihat di bagian kelima, kita melihat bagaimana ada, tadinya di bagian pertama ada dekret kematian, tapi sekarang ada dekret kehidupan. Dan Daniel kembali apa? Menjadi wakil raja yang terbaik. Wakil raja yang terbaik. Mari kita lihat. Saya ingin mengundang Anda semua. I would like to invite Anthony, if you have the Bible, or the youth. If you have your Bible, please kindly open in your English Bible. I mean, I try to put some of them in English here. But, it's too long maybe. But I would like to invite you to open your Bible in Daniel chapter 6. Daniel Fatsal 6, and we shall be reading verse 1 to verse 4. Daniel Fatsal 6, ayat 1 sampai 4. In English, there is a little bit different. Daniel 6 verse 1 in Indonesia is actually Daniel 5 verse 31 in English version. Okay? So, Daniel 6 verse 1 in Indonesian Bible is actually Daniel 5 verse 31 in English Bible. Anyway, mari kita lihat. Daniel 6 ayat 1. Darius, orang media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Dia 62 tahun. Daniel umurnya kurang lebih 85 tahun. Daniel 85. Karena kenapa? Waktu dia di Babylon kurang lebih dia umurnya berapa? Umurnya 15 tahun, Daniel. Lalu kemudian, kita tahu penawanan di Babel itu kurang lebih, ya adalah bukan kurang lebih, menurut nubuatan Yeremia 70 tahun. 70 tahun. Jadi Daniel saat ini di tahun pertama dan peristiwa di Daniel Fatsal 6 terjadi di tahun pertama Raja Darius. Jadi kurang lebih Daniel 85 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil Raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah, para wakil-wakil Raja harus membeli pertanggungan jawab. Supaya Raja jangan dirugikan. Supaya Raja jangan dirugikan. Orang-orang apa dikatakan? Terpercaya. Kenapa? Supaya, apa-apa masalahnya di sini? Ini dicari orang-orang yang tidak apa? Tidak suka korupsi. Jadi mereka lah yang menjaga, jangan sampai Raja dirugikan. Lalu kemudian apa? Maka Daniel itu melebihi. Ya mungkin yang lain korupsinya besar sekali. Daniel sama sekali tidak korupsi. Maka Daniel itu melebihi para pejabat dan wakil Raja. Kenapa dia tidak seperti orang lain? Tidak berpikiran korupsi seperti orang lain. Kenapa? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Memiliki roh yang luar biasa. Luar biasa apa di sini ayat ini? What is so exceptional? What is so exceptional? Yang luar biasanya roh ini apa? Nah, dia rohnya itu bukan karena roh luar biasa yang dimiliki oleh Daniel. Bukan. Kalau Anda membaca dari Daniel 4 ayat 8 dan 9, ini Bukat Nesar katakan bahwa Daniel ini memiliki roh para dewa yang kudus. Jadi roh yang dimiliki Daniel, the spirit that Daniel has comes from the gods according to Nebukat Nesar. Jadi bukan sesuatu yang berasal dari dia, tapi berasal dari Allah. Itu Nebukat Nesar katakan. Mamanya Belshazzar, mamanya Belshazzar, anak perempuannya Nebukat Nesar yang bernama Nikotris yang kita sudah bahas waktu lalu, sahabat lalu, juga katakan hal yang sama dalam Daniel 5 ayat 11 sampai 14. Bahwa Daniel ini memiliki roh para dewa yang kudus. Jadi kalau saudara dan saya ingin menjadi yang luar biasa, if you want to be extraordinary, then the spirit is not something that we have, that we own, but this is the spirit of the Lord. The spirit of the Lord. Itulah yang akan membawa kita untuk menjadi yang luar biasa. Bukan karena kehebatan saya, tapi karena roh Allah yang bekerja di dalam kita. Ya dikatakan di sini ya, kemudian apa yang terjadi? Karena Daniel dikatakan melebihi apa yang terjadi kemudian ya. Raja dikatakan apa ya? Coba kita lihat di sini ya. Raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaan. Raja memiliki rencana, dia sudah tiga terbesar, tetapi dari tiga ini lebih mau diangkat lagi dia. Lebih mau diangkat lagi. Nah orang-orang Mediopersia, eh siapa dia nih? Budak, kawanan, bagaimana mungkin dia mau melebihi kita? Bermaksud, tapi itulah kendat raja, menempatkannya ke seluruh kerajaan. Tapi itulah, kalau saudara dan saya, melakukan kesetiaan dalam kehidupan ini, bukan berarti saudara akan, you live on the bed of roses. Tidak, bukan berarti anda akan, hidup anda itu nyaman-nyaman saja. Tidak, tidak akan nyaman. Orang akan cemburu. People will be jealous. Daniel 6 ayat 5, Daniel 6 ayat 5, So the presidents and the satraps, I have in English ya, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan. Mereka mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa? Mendapatkan alasan. Mereka mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Setia dia. Mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Nah, bahasa Indonesia katakan apa ya? Kesalahan. Bahasa Inggrisnya lebih bagus ini ya. Apa yang bahasa Inggris katakan? Apa masalahnya kalau orang kerja di pemerintahan ini? Korupsi! Ayat ini katakan apa? But they could find no ground for complaint or any corruption. Di pemerintahan itu memang dari zaman Daniel sampai zaman kita di mana saja ya. Di Indonesia apalagi. Korupsi di pemerintahan. Korupsi. Makanya itu raja angkat orang yang tidak merugikan raja. Kenapa dia tidak korupsi? Kenapa dia tidak korupsi? Sebab ia setia. Nah inilah. Kita sudah membahas judul kita apa? Ingat sekali lagi. Kesetiaan di tengah-tengah apa? Ketidak setiaan. Anda jangan berpikir, Waduh, apa itu arti setia? Oh, artinya setia. Pernyata, saya ke gereja tiap hari sabat. Oke, bagus. Puji Tuhan. Itu bagian ya. Saya bayar perpuluhan. Oke, puji Tuhan. Tapi, adakah kita tetap jujur di tempat kita bekerja? Adakah kita jujur di tempat di mana kita apa? Melayani. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Adakah kita tidak korupsi? Kesetiaan itu dihubungkan bukan hanya dengan hubungan Anda dengan organisasi keagamaan seperti gereja, tetapi dengan apa yang kita lakukan di tempat kita bekerja. Di tempat kita melayani. Di mana saja. Korupsi. Karena dia adalah percaya. Dan dua hal, bukan hanya korupsi. Masalah di pemerintahan itu bukan hanya korupsi. Masalah kedua dikatakan apa? Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya, and no negligence. And diulangi lagi, korupsi dua kali diulangi. Tiga kali dalam ayat ini ya. Negligence. Negligence. Apa itu yang arti daripada negligence? Nah, kita lihat ya. Jadi, faithful. Kehidupan yang setia. Bahasa Aramaik ini, Daniel Fasal 6 ini, ditulis dalam bahasa Aramaik. Mehenam. Tapi kata mehenam itu dari kata apa? Dari kata enam. 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 Itu bahasa Ibrani-nya adalah, bukannya eman, tapi bahasa Ibrani-nya amin. Amen. Artinya, diaminkan. Amin. Diaminkan. Jadi dengan kata lain, orang yang memiliki kehidupan setia, adalah orang yang kehidupannya itu, dikatakan, diaminkan. Kehidupan yang diaminkan. Kalau kita seperti kita berdoa ya, amin. Pada saat Anda berdoa dan Anda berkata amin, artinya apa? Kehidupan yang disetujui. Kehidupan yang diakui. Kehidupan yang diterima. Amin. Jadi pada saat Daniel dicoba untuk dicari kesalahannya, tidak didapatkan, karena kehidupannya kehidupan yang amin. Kehidupan yang amin. Dan kata amin ini, juga berarti setia, artinya ini, karena kata yang sama, kata yang sama, dari kata, dari bahasa aslinya ini, Aramaik dan juga Gerikanya ya, koneksi dengan Gerikanya itu, muncul di Daniel 2, ayat 45, pada saat Daniel menginterpretasikan, mimpi Raja Nibukadnesar, dalam Daniel Fatsal 2. Mimpi itu, Daniel katakan kepada Raja, mimpi itu adalah benar, dan maknanya dapat diaminkan, dipercayai. maknanya itu setia. Jadi kehidupan yang setia, kehidupan yang diaminkan, adalah satu kehidupan yang dapat dipercayai. Kehidupan yang dapat dipercayai. seringkali kita mencoba merasionalisasi, sehubungan dengan korupsi, ataupun ketidaksetiaan, kelalaian, tidak melakukan tugas dengan benar, kita kata, aduh neta, bukan di sini, saya tidak pernah dengar, adanya di tempat lain mungkin, ada orang katakan, aduh ini pemimpin ini, ketua ini, aduh kita punya ketua di tempat bekerja, ini tidak benar neta. Ya terserah kita lah, mau bikin apa. Jadi ya kita comot, comot atau apa ya, terserah kita, karena mereka juga tidak benar. Jadi ada begitu banyak, rasionalisasi-rasionalisasi, yang kita buat, mungkin oleh sebab bosnya itu tidak benar, pemimpinnya tidak benar, maka kita lalai melakukan tugas kita, maka kita tidak setia, kita korupsi, dan lain sebagainya. But, Daniel tidak melakukan segala sesuatu, berdasarkan bos, atau bosnya baik, atau tidak baik. Ingat, Daniel itu bekerja di zaman Belsasar kan, walaupun Belsasar tidak kenal Daniel, atau menyepelekan Daniel, kita sudah pelajari sahabat lalu, saya ingin undang Anda untuk lihat. Daniel itu dikucilkan oleh siapa? Oleh Belsasar. Tapi kalau kita lihat Daniel Fatsal 8, setelah dia menerima vision, Daniel tetap apa? Melakukan tugas raja. Ingat, pelajaran kita sahabat lalu. Jadi dengan kata lain, siapapun bos kita, raja kita mau acknowledge kita, mau hargai kita, tidak hargai kita, kita tetap lakukan tugas kita dengan setia. Diaminkan tugas kita, dengan kata lainnya. Bukan karena pemimpinnya, benar atau tidak benar. Kenapa? Karena Alkitab katakan, lakukanlah segala sesuatu, lakukanlah pekerjaanmu, seakan-akan bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Untuk Allah. Tapi inilah yang dapat kita. Teman-teman pernah pejabat tinggi Daniel itu, mencoba untuk mencari alasan. Bahasa politiknya di Amerika itu, they are doing what we call it, opposition research. Have you heard about that? Opposition research. Jadi pada saat pemilihan-pemilihan, di Amerika ini, ada dua kandidat untuk presiden misalnya. Masing-masing kandidat itu, dia punya apa? Dia punya campaign manager, atau campaign committee-nya, akan mencoba untuk mencari, apa yang dikenal dengan istilah, opposition research. Itu legal di Amerika. Itu berdasarkan apa yang ada di, di mana saja, yang data-data yang bisa Anda ambil. Entah itu data-data court, ini pendeta rantung, ini pernah berapa kali dimasuk pengadilan dia? Harus digali semua kotoran-kotoran kita itu, harus digali. Supaya apa? Supaya dikemukakan, supaya ada karakter kita itu, dia apa? Dia assassinate, dibunuh karakter kita. Aduh, dia itu berapa kali dia ini apa? Masuk penjara. Aduh, dia pernah apa? Dia pernah catatan pengadilan, katakan, oh ada wanita yang pernah tuntut dia itu di pengadilan. Itu namanya opposition research. dan nama lainnya adalah the dark arts. Seni gelap. Supaya menjatuhkan pasangan orang lain. Oh, dia ini rupanya korupsi, dia dulu gini, 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 dan lain-lain. Itu biasa dilakukan. Biasa dilakukan. Dan orang mau cari terus itu, kesalahan, corruption, kelalahan, negligence. Tetapi Daniel dikatakan, kesalahan itu apa? Tidak ada. Corruption itu tidak ada, karena dia tidak, bahasa lainnya, dia tidak pernah terima suap. Dia tidak pernah terima suap, dan dia memiliki integritas, dia selalu bertanggung jawab. Artinya tidak lalai, artinya dia bertanggung jawab. Apa artinya bertanggung jawab? Dia melakukan tugas-tugas yang ditanggungkan kepadanya. Segala sesuatu yang ditanggungkan kepadanya, dapat dia jawab. Itulah bertanggung jawab. Itulah artinya, bertanggung jawab. Jadi, mereka cari, dari segi pemerintahan, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang dapat mereka cari. Kalau Anda ingin menjadi orang yang faithful, setia. Arti daripada faithful, artinya apa ya? Artinya, others have full of faith in us. Arti daripada faithful, mungkin dapat kita katakan others. Orang lain memiliki apa? mempercayai kita. Dia dapat orang yang setia, adalah orang yang dapat dipercayai. Others have full of faith in us. Jadi, kemudian, apakah mereka, when they cannot find the mistake from his word, di mana mereka mau cari kelemahan dia? Di mana mereka mau cari? Itulah yang mereka kemudian di ayat 6. Maka, berkatalah orang-orang ini, orang-orang itu, kita, we will never, kita tidak akan pernah, kita tidak akan pernah mendapat suatu alasan, dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali, dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Di akhir zaman, masalah Babylon ini akan kembali kena, kepada kita semua. Gampang, kalau Anda mau, kalau saya ingin pecat Anda ya, dari tempat bekerja, gampang. Saya paksa Anda kerja dari sabat, dan lain sebagainya, keluar Anda semua, istilahnya ya. Masalah ibadah. Bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi ya. Finally, this man said, we will never find any basis for charges, against this man Daniel, unless it has something to do with the law of his God. Something to do with the law of his God. Ini berhubungan dengan firman Tuhan. Fukum Tuhan itu adalah firman Tuhan. Kita sudah bahas satu lalu, bahasa Aramaiknya dat, tetapi itu berhubungan dengan Torah. Berhubungan Torah. Torah itu adalah arah, yarah, jalan yang Tuhan ingin kita lalui. Dan seringkali jalan-jalan kita, berbeda dengan jalan umat manusia. Itu berbicara, itu berbicara tentang religious life. Ibadah itu berbicara tentang kehidupan rohani kita, yaitu kehidupan perjalanan kita dengan Allah. Jadi kalau manusia mau cari salah, gampang. Mereka akan cari salah, hubungan dengan hubungan Anda dengan Tuhan. Bukan tentang masalah pemerintahan, masalah korupsi, tidak ada Daniel. Tidak ada. Tapi spiritual habits, spiritual life, itu yang mereka cari. The law of God, kita lihat di sini, nanti ini bagian pertama dari Daniel Fasal 6. Kita akan lihat ini bagaimana dua hukum ini selalu akan diadu. Hukum Tuhan, atau hukum manusia. Dan Alkitab sudah jelas, yang harus kita ikuti, tentu saja kita harus, selagi hukum manusia, hukum negara itu, mengikuti hukum Tuhan, kita harus ikuti. Tetapi begitu hukum manusia itu apa ya? Berdiri di atas hukum Allah, maka kita hanya harus, hanya boleh mengikuti hukum Allah. Mengikuti. Lalu ayat 7. Wah, ayat 7 menarik sekali. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekalah hidup Tuhan ku. Waduh. Mereka datang sekarang, karena mereka lihat, ada ini celah untuk masuk hajar Daniel. Datang. Nah, bagus sekali bahasa Inggrisnya katakan, So these governors and satraps throng. Throng. Apa ini throng ini? Bahasa Indonesia bergegas-gegas. Nah, kata bergegas ini, dari kata throng ini, dari kata, aramainya regas, bahasa Ibraninya ragas, artinya to be in tumult or commotion. Artinya, mereka ribut-ribut, gaduh, rusuh, bikin huru hara. Mereka sedang membuat apa? Bergegas huru hara. Mereka membuat huru hara. Contoh, tiga kali, tiga kali di Alkitab, ini kata huru hara ini, digunakan. Kata ragas ini, tiga kali dalam kitab Daniel, hanya dalam Daniel 6. Ayatnya yang ke-7 ini, ayat ke-12 dan ke-16. Dan hanya satu kali di Masmur 12, ayat 1. Tidak ada lagi di tempat lain di Alkitab. Dan apa ini? Pada saat ditulis di kitab Masmur, apa kata yang digunakan? Masmur 2, ayat 1, katakan apa? In Psalms. Psalms 2, verse 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa ragas bangsa-bangsa? Mengapa bergegas-gegas bangsa-bangsa? Jadi ini sedang, mereka sedang sesungguhnya, pada saat mereka strong before the king, mereka sedang apa? Kroyok raja itu, dengan kata lain. Tapi mulanya bagus sekali, eh kekal raja. Lalu mereka mulai angkat apa yang terbaik, yang dapat raja lakukan. Tapi sesungguhnya yang mereka lakukan, mereka sedang mengadakan huru hara. Mengadakan huru hara. Membuat ribut, membuat kegaduhan. Ragas. Ya, membuat huru hara. Why do the nation rage? Bahasa Inggrisnya, rage. Rusuh. Rage. Marah. Huru hara. Orang yang berhuru hara itu, umumnya gak ada yang sopan-sopan ya. Gak ada yang kalem-kalem. Waduh, teriak-teriak mereka. Rage. Inilah mereka bergegas. Oh, ini dia. Bergegas ya. Dan inilah, inilah, kita harus melihat bagaimana kehidupan setia itu. Kehidupan setia dalam kitab Daniel, dan nanti kita akan di akhir pelajaran ini, kita dapati, bahwa kehidupan setia itu akan selalu kita dapat lihat perbandingannya dengan kehidupan yang apa ya. Yang grusu-grusu. Ini betul, grusu-grusu Bapak Tombeng. Apa itu? Grusu-grusu. Bahasa apa itu ya? Jawa atau Sunda itu? Grusu-grusu. Rame, mau rame-rame. Tapi, kehidupan yang setia, kehidupan yang benar itu kehidupan yang tenang. Kehidupan yang damai. Bukannya apa? Bergegas-gegas. Anyway, ayat 8. Semua pejabat tinggi, ini mereka katakan pada raja. Setelah dia, raja kekala. Dia katakan, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati, telah mufakat. Ini pada saat orang ini, dengan bergegas, grusu-grusu, buat huru-hara, bohong aja bawaannya ini. Kenapa? Apa bohongnya mereka? Mereka katakan, semua pejabat ini, semua penguasa, semua wakil raja, telah mufakat, telah setuju. We have consulted together. Dan apa? Dan supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuhan kuya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Apa salahnya di sini? Dengan pernyataan mereka. Daniel itu adalah one of them. Tapi untuk buat masalah kepada Daniel, Daniel tidak diaba. Jadi mereka punya apa? Punya komite yang, komite sampingan, komite tandingan. Daniel tidak diikut. Daniel tidak diikutkan. Ini kebohongan mereka. Mereka katakan kepada raja, semua. Jadi raja pas didengar, semua, wah dia pikir, wah termasuk Daniel ini. Padahal raja itu sayang sekali dengan Daniel. Dia sudah bermaksud, tidak mengangkat Daniel kan. Tapi begitu orang-orang ini bohong, dia, raja, semua, semua, all, all, consult together. Oh, bagus. ayat 9. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu, dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah. Menurut undang-undang orang media dan persia, yang tidak dapat dicabut kembali. The law of needs and persian cannot be changed, does not alter. Does not alter. Dan, dan, kita sering dengar ya, orang-orang, aduh pendeta ini, pendeta punya peraturan ini, seperti, seperti hukumnya orang media dan persia. Ini karena bukan hanya apa yang tertulis dalam kitab Daniel ya. Di kitab Esther, Esther berbicara tentang itu. Esther 1, 19, bagaimana, ya, tentang dekret yang dibuat itu, dikatakan apa? Dituliskanlah di dalam undang-undang persia dan media, sehingga tidak dapat dicabut kembali. Esther 8, ayat 8, Raja, ya, surat yang dituliskan atas nama raja, dimitraikan dengan cincin metera raja, tidak dapat ditarik kembali. Jadi, hukum orang media dan persia itu tidak boleh. Makanya di Esther, orang-orang Yahudi kan hukumnya apa? Pertama, harus dibunuh. Lalu kemudian, apa hukum kedua yang raja buat di zaman Esther? Jangan membunuh orang Yahudi? Tidak. Hukum kedua itu bukan menarik hukum yang pertama. Hukum pertama tidak bisa ditarik. Tapi hukum kedua raja, Asweros adalah, orang Yahudi berhak untuk apa? Bunuh orang yang mau bunuh mereka. Itu dia hukumnya. Jadi, tapi dia tidak mencabut hukum yang pertama. Hukum pertama tidak bisa dicabut. Hukum orang media persia tidak bisa dicabut. Dan kalau apa ya? Artinya, kalau sampai kita melanggar, apa kira-kira akibat kalau saudara dan saya melanggar hukum orang Yahudi? Eh, bukan orang Yahudi. Orang media dan persia. Kitab Esra berbicara. Esra 6 ayat 11. Esra 6 ayat 11 katakan apa? Selanjutnya, telah dikeluarkan perintah olehku. Oleh Darius ini. Darius tentang yang mau kembali ke Yerusalem. Apa yang dia perintahkan? Supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu. Dan supaya rumah itu dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Apa itu artinya pendeta itu disulangkan pada ujung tiang? Artinya kalau Anda mau melawan hukum orang media dan persia, Anda akan apa? Diambil satu tiang di rumah Anda, dikasih runcing itu tiang, lalu Anda akan apa? Peng! Itu hukum orang media dan persia. Mati! Berani langgar. Anda akan disilangkan pada ujung tiang itu dan kalau Anda punya rumah sudah diambil satu tiangnya, rupullah rumah Anda. Anda mati, keluarga Anda juga mati. Itulah begitu hebatnya. Tapi inilah yang mereka tawarkan kepada Raja. Dan coba menarik sekali ya, apa yang menarik sekali, apa yang mereka tawarkan kepada Raja, ini cuma 30 hari. Mereka katakan Raja, semua orang hanya menyembah engkau 30 hari. Tidak banyak-banyak. 30 hari. 30 hari bagi Daniel untuk tidak setia. Nanti kita akan lihat ya. Apakah Daniel mau untuk tidak setia hanya 30 hari. Bagaimana kira-kira waktu Daniel dengar hukum ini? Daniel tahu kan artinya. Daniel tahu dia akan masuk lubang singa. Apa yang Daniel lakukan pada saat hukum Allah bertentangan dengan hukum manusia? Apa yang harus Daniel lakukan sekarang? Kompromi? Tidak lama kok, cuma 30 hari. Mereka tidak lama lah ya, ujian saya hari sabat itu cuma satu kali saja. Mereka semua jadi dokter, sudah itu kan tidak lagi. Sekali saja. Apa yang dia akan pilih? Ayat 10, dia tanda tangan, Raja tanda tangan, dan ayat 11, setelah ditanda tangani oleh Raja di ayat 10, Daniel 6 ayat 11 katakan, Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home. Dia pulang ke rumah. Bikin apa? Dia tidur-tidurlah 30 hari ini, gampang lah. Tenang-tenang saja dia. Sembunyilah dulu 30 hari. Setelah 30 hari kan bisa kembali. But, and in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees, three times that day, and prayed and gave thanks before God, as was his custom since early days. Jadi bukan hanya hari itu, memang sudah biasa dia apa? Tiga kali sehari biasa berdoa. Jadi bukan hanya berdoa pada saat menjelang ada masalah. Dia pergi ke atas rumah. Kenapa di atas rumah? Mungkin di atas rumah itu, orang-orang saya pernah bilang ya, orang-orang di zaman dahulu, rumah mereka itu adalah flat roof. Dan kadang-kadang ada tempat itu untuk jemur dan lain sebagainya, tapi mereka tidak punya atap. Makanya itu sebabnya, dia pergilah ke rumahnya dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Artinya memang tidak ada atap. Makanya orang di zaman Yesus, ada orang yang sakit, dinaik dari soto rumah, lalu dikasih turun. Karena memang itu tempat jemuran, bukan jemuran pakaian, jemuran grain dan lain sebagainya. Jadi disitulah dia. Dan dikatakan ini seperti yang biasa dilakukannya. Bukan karena ada masalah, tapi memang biasa. Dia sudah membiasakan diri untuk berdoa. Kehidupan yang setia adalah kehidupan yang apa? Pendudukan doa. Dia berdoa bukan untuk memberontak terhadap putusan raja. Ini dikatakan, ayat ini katakan, as was his custom. Jadi ini secara detail, Daniel yang menulis kitab ini katakan, eh ini saya berdoa ini bukan karena saya ingin menantang, tiba-tiba, oh saya ingin membuktikan, saya ini pengikut Tuhan, bukan pengikut raja. Makanya sekarang saya harus tunjukkan orang, bahwa saya berdoa tiga kali. Dia bukan lakukan ini untuk memberontak terhadap keputusan raja. Dia sayang raja. Tapi begitu raja bertentangan dengan hukum Tuhan, dia tidak mau ikut. Jadi dia berdoa bukan untuk memberontak terhadap raja, dan dia berdoa bukan karena berada dalam keadaan terdesak. Seringkali kita kan gitu ya, waduh pada saat sakit, pada saat kita terdesak, baru kita datang untuk berdoa. Tapi bagi Daniel, dia sudah biasa berdoa. Dia sudah biasa berdoa. Kenapa? Karena kehidupan yang setia, kehidupan yang setia, kesetiaan itu adalah produk, adalah hasil dari kehidupan berdoa. A prayer of life will bring us to a faithful life. Jadi bukan karena kagek-kagek orang-orang meladuk. Kagek-kagek ada masalah. Datang kepada Tuhan berdoa. Duh Tuhan. Yang ketakutan sambil menggertakan kaki itu bukan Daniel, Belsasar. Daniel gak begitu sesudah raya. Jadi dia apa? Dia berdoa. Tentu saja. Tentu saja. Pada saat ada masalah seperti Daniel, kita harus lebih tentunya. Harus lebih berdoa. Lebih sungguh-sungguh. Bukan untuk kompromi, bukan untuk lari. Sementara 30 hari, gak lama kok Tuhan ya, gak lama ya, daripada saya mati. Seringkali gitu kan, manusia rasionalisasi. Mana yang lebih penting? 30 hari saya tidur-tidur aja di rumah, atau saya mati? Kalau saya setelah 30 hari kan, saya bisa tetap berkarya. Saya tidak bisa mengabarkan Injil, dan lain sebagainya. Kan gak ada masalahnya. Tapi inilah Daniel ya. Prophet and King, para nabi dan raja. Prophet and Kings, halaman 540 dan sampai 542, katakan, Why should he cease to pray now? Mengapa kini ia harus berhenti berdoa? Pada saat ia sangat perlu berdoa. When he most needed to pray, lebih baik ia kehilangan nyawa itu sendiri. Rather would he relinquish life itself. Banyak orang yang bilang, daripada mati pendeta. Kalau saya mati, gak ada yang bisa bantu gereja, gak ada yang bisa bantu keluarga, gak ada yang bisa bantu ini dan itu. No. Lebih baik mati. Bagi Daniel. Gak tahu bagi saya atau saudara. Lebih baik ia kehilangan nyawa itu sendiri. Daripada kehilangan pengharapan, Tuhan mendapat pertolongan dari Allah. Banyak kali kita berkompromi, karena kita pikir, waduh, saya ingin apa ya, Tuhan, saya ingin mendapatkan apa? Saya ingin menolong orang lain. Makanya saya, Tuhan saya berkompromi sedikit, karena saya mau menolong keluarga di Indonesia, saya mau tolong ini dan itu, menolong pekerjaan Tuhan. Bolehlah saya kompromi sedikit, Tuhan ya. Tuhan gak perlu ditolong, saudara. Dia bukan, dia penolong kita. Dia gak perlu ditolong. Tuhan itu tidak lemah untuk saudara dan saya tolong. Dialah yang akan menolong kita. Begitulah Nabi itu dengan berani, namun dengan tenang dan rendah hati, memaklumkan bahwa tidak ada kuasa duniawi yang berhak, membatasi antara jiwa yang berhak membatasi hubungan saya dengan Tuhan. Pelajaran bagi kita untuk sahabat ini bagaimana Daniel berdoa. Ini poin yang kita akan lihat. Kita sudah lihat bagaimana dia pergi ke kamar atas tingkap-tingkap terbuka. Banyak orang bertanya, Bukankah kita kalau berdoa, jangan seperti orang farisi? Ya harus, Yesus bilang harus apa? Masuk kamar, jangan seperti orang farisi di pinggir-pinggir jalan. Ini Daniel ini kenapa dia, kenapa dia di atas kamar tingkap-tingkap terbuka, supaya terlihat kesalahannya? Supaya dia kelihatan sedang berdoa? Nah, kita harus hati-hati. Menghubungkan apa yang Daniel lakukan dengan apa yang dilakukan oleh orang farisi. Kenapa? Ada yang membedakannya. Orang farisi berdoa di Yerusalem. Tapi Daniel di sini apa dikatakan? Berdoa mengarah ke kemana? Ke Yerusalem. Apa signifikansinya dia? Pray toward Jerusalem. Ada apa di Yerusalem? Ada ke Aba Allah. Masih ada kira-kira ke Aba itu. Sudah hancur ya. Ke Abanya tidak ada, tapi itu adalah simbol kehadiran Allah. Yerusalem itu adalah simbol apa? Hadirat Allah. Makanya orang-orang Yahudi sampai sekarang pun yang tidak lagi percaya Yesus, tentu saya tidak percaya Yesus, mereka tetap di wailing wall. Mereka berdoa jangan sampai apa. Agar supaya nanti suatu waktu di ke Aba Yerusalem itu akan berdiri kembali. Orang-orang Yahudi sampai sekarang berdoa. Tapi yang sesungguhnya, bukan ke Aba itu yang menjadi masa. Saat itu ke Aba itu sudah hancur. Tapi itu adalah simbol daripada kehadiran-hadiran Allah. Apalagi, apalagi. Kenapa ini sangat signifikan? Kenapa sangat penting? Dia mengarah ke Yerusalem. Dia fokus kepada hadirat Allah. Kenapa? Karena Daniel tahu. Daniel mengetahui firman Tuhan. Apa yang dia ketahui dari firman Tuhan? Dia mengetahui apa yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 30. 1 Raja-Raja 8. 1 Kings 8 ayat 30. Kalau Anda melihat. 1 Kings 8 ayat 30. Itu pada saat Salomo mendedikasikan ke Aba Yerusalem. Dia bangun pertama. Ke Aba pertama di Yerusalem didirikan oleh Yerusalem. Lalu Salomo berdoa. Mendedikasikan ke Aba tersebut. Dan apa yang dia katakan tentang ke Aba di Yerusalem? Apa yang dia katakan sehubungan dengan ke Aba di Yerusalem? Ini yang dia katakan. Dengarkanlah permohonan hambamu dan umat-umatmu Israel. Yang mereka panjatkan di tempat ini. Di ke Aba Yerusalem. Bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di surga. Jadi pada saat kita berdoa di ke Aba Yerusalem. Itu mereka yakin. Tuhan di surga akan mendengar. Jadi pada saat dia mengarah. Daniel berdoa mengarah ke Yerusalem. Karena dia tahu ayat ini. Dan dia mau supaya Tuhan dengar doanya. Dia mau Tuhan dengar. Bukan hanya itu saja. Apalagi bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di surga. Dan apabila engkau mendengarnya. Kalau Tuhan dengar. Apa yang akan terjadi pertama-tama? Waduh kalau Tuhan dengar. Saya sembuh dari penyakit. Saya dapat pekerjaan. Saya dapat ini dan itu. Ya tentu saja kalau Tuhan dengar. Tuhan bisa sembuhkan Anda. Tuhan bisa berikan Anda pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat. Yang pertama-tama yang harus kita bawa. Apa yang harus kita ucapkan lebih dahulu. Berdasarkan ayat ini. Engkau mendengarnya. Maka engkau akan mengampuni. Engkau akan mengampuni. Pada saat kita datang ke hadirat Tuhan. Pada saat kita datang ke hadirat Tuhan. God with us. Maka yang terjadi pertama-tama harus adalah kita mendapatkan bukan pekerjaan. Bukan kesehatan. Tapi pengampunan Allah. Itu yang lebih penting dari pekerjaan. Itu yang lebih penting daripada kesehatan. Adakah Tuhan mengampuni kita atau tidak? Kenapa? Karena pengampunan. Kalau pekerjaan. Kesehatan. Itu setemporari. Itu urusan di dunia. Tapi pengampunan itu urusan sampai ke surga. Pengampunan itu urusan sampai ke surga. Dan ini fokus yang lebih penting yang dilihat oleh Daniel. Yang dilihat oleh Salomo. Yang dilihat oleh orang-orang yang setia. Orang-orang yang diaminkan oleh Tuhan. Yaitu mereka apa? Kehidupan yang setia adalah kehidupan yang diampuni. Pertama-tama. Kehidupan yang diampuni. Jadi bagaimana caranya Daniel berdoa? Dia pertama mengakui kesalahannya. When he prayed, he acknowledged his sinfulness. Peneta Daniel kan gak ada tulisan dia berdosa. Gak ada dia main gila seperti Daud ya. He never committed sins seemingly. Everything seems right with Daniel. Daniel tahu Alkitab. Dia juga selain saya sudah katakan tadi ya. Tadi kita sudah baca Satu Raja Raja 8 ayat 30 ya. Let us read. Open your Bible now. I would like to invite all of us. Those in English ya. Because I write this in Indonesia ya. First Kings 8 verse 46 to 49. Kelanjutan. Ini, ini, ini yang kita lihat. Begitu banyak poin. Waduh, 10 khutbah mungkin bisa muncul dari ayat-ayat ini ya. Satu Raja Raja 8 ayat 46 sampai 49. Apabila mereka berdosa kepadaku. Allah katakan ya. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Termasuk Daniel, termasuk meneta rantung, termasuk seterusnya semua. Tidak ada yang tidak berdosa. Dan engkau murka kepada mereka. Apabila mereka, umat manusia. Ini Salomon dalam doanya dikatakan. Apabila kami, umat manusia ini, berdosa. Maka engkau murka kepada mereka dan nyerahkan mereka kepada musuh. Sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh. Daniel tahu ini ayat ini. Dan dia sedang mengalami dia di mana? Di Babylon. Di negeri musuh. Mereka diangkut tertawan ke negeri musuh. Sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Ayat 47. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya. Di negeri tempat mereka tertawan. Dan mereka berbalik dan bermohon kepadamu di negeri. Orang-orang yang mengangkut mereka tertawan dengan berkata. Kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Ayat 48. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya. Dan dengan segenap jiwanya. Di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan. Ini diulang-ulang lagi. Diulang-ulang terus oleh Salomo. Dan Daniel ini kena betul. Karena diulang-ulang terus oleh Salomo. Dituliskan dalam firman Tuhan. Dan kena. Aduh pada saat saya ditawan. Pada saat kami ditawan di Babylon. Waduh inilah keadaan kami. Tapi kita harus berdoa. Dikatakan apa? Apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat. Nah inilah. Jadi itulah sebabnya Daniel berdoa berkiblat kemana? Yerusalem. Apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Ke kota yang telah kau pilih. Dan rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Itu apa? Ke Abah di mana? Di kota itu. Kota Abah. Yerusalem. Ayat 49. Maka engkau kiranya mendengarkan di sorga tempat kediamanmu yang tetap. Kepada doa dan permohonan mereka. Dan engkau kiranya memberi keadilan kepada mereka. Artinya. Then you deal with their situation. Kiranya engkau memberikan apa? Menjawab permohonan mereka. Itulah sebabnya Daniel berdoa menghadapi Yerusalem. Bukan karena dia mau jadi soalim. Supaya kelihatan. Supaya orang lihat. Waduh memang salah betul Daniel ini. Bukan. Dia sedang melakukan firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam satu raja-raja 8 ayat 30 ayat 46 sampai 49. Itu yang dia lakukan. Bukan untuk sombong-sombongan. Kelihatan berdoanya. Tidak. Ini perintah. Itulah sebabnya dia berdoa berkiblat di Yerusalem. Nah saat ini tentu saja kita tidak lagi berdoa berkiblat ke Yerusalem ya. Kita ke surga ya. Karena Yesus yang sudah menjadi imam besar kita ya. Ya itulah yang pertama. Itulah yang pertama. Kenapa dia berdoa. Poin kedua. Poin yang kedua adalah. Dia dalam doanya dia mengakui keterbatasannya. Bagaimana dia berdoa? Kedua setelah dia mengakui kesalahannya. Dia mengakui keterbatasannya. Acknowledge his limitation. Ayat 11 tadi kita. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut. Berdoa serta memuji alanya seperti yang biasa dilakukannya. Berlutut. Kita tentu saja. Kita kan bisa berdoa. Sambil tidur oke. Sambil duduk oke. Ada hal yang beda. Kalau kita berlutut. Apa artinya ini? Artinya kita surrender. Artinya kita menyerah. Kita humility. Kalau kita berada di bawah. Jadi umumnya kita orang yang tinggi, besar. Memang lebih hebat mereka daripada yang kecil. Sakan-akan lebih berkuasa. Tapi pada saat kita berlutut. Kita merendahkan diri kita. Itu tanda orang yang surrender. Unbended knee. Surrender with humility. Dengan kerendahan hati. Tidak ada orang yang sombong. Tidak ada orang yang sombong. Posisinya begini. Saudara-saudara. Aduh saya ini kaya sekali. Saudara-saudara saya hebat sekali. Tidak ada orang begitu ngomong. Kalau dia mau menunjukkan kehebatannya. Orang yang menunjukkan kehebatannya. Siapa-siapa. Bikin lebih besar. Bukan berlutut. Bukan berlutut ya. Masmur 95.6 katakan. Masuklah. Marilah kita sujud menyembah. Berlutut. Di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita mengakui kita ciptaan. Inilah manusia seringkali kita berpikir bahwa kita lah pencipta. Kita yang menciptakan pekerjaan untuk orang lain. Kita menciptakan kesempatan bagi orang lain. Kita yang bawa anak dari Indonesia. Kita itu. Tapi pada saat ini. Pada saat kita menyembah. Kita apa? Berlutut di hadapan Tuhan. Yang menjadikan kita. Yang menjadikan kita. God's amazing grace. Halaman 91 katakan. Biarlah manusia datang. Let man come on banded knee. As a subject of grace. Sebagai subjek rahmat. Seorang pemohon di tumpuan belas kasihan. A supliant at the footstool of mercy. Peminta-minta itu tidak bilang begini. Eh, eh. Kasih kita doi ya. Kita selapar ini. Tidak ada pemintanya. Seorang pemohon di tumpuan belas kasihan. Demikianlah ia harus bersaksi bahwa seluruh jiwa, tubuh, dan roh tunduk kepada penciptanya. Dia mengakui kesalahannya. Dia mengakui keterbatasannya. Poin yang ketiga. Dia mengakui kebutuhannya. Ini masih dari ayat yang sama, saudara. Wow, pendeta ini baru ayat ke-11. Daniel 6 ini sampai berapa ayat ini? Wah, sampai bisa besok pagi ini, pendeta ini. Kelar khutbahnya ini. Enggak lah. Kita cuma akhiri Daniel 11, saudara. Jangan khawatir ya. Kita tetap ada potluck sebelum hujan. Jadi jangan khawatir. Dia mengakui kebutuhannya. Bagaimana? Dan saya tahu ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah buat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya, atas tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji alanya seperti yang biasa dilakukannya. Kalau kita melakukan sesuatu tiga kali sehari, itu adalah sesuatu yang harus kita butuhkan ya. Obat misalnya. Ada obat yang diminum pagi, siang, malam. Apalagi yang tiga kali sehari yang biasa kita lakukan. Makan. Makan pagi, makan siang, makan apa? Malam. Karena itu seakan-akan kebutuhan kita. Di Indonesia atau tempat panas lainnya ada orang mandi tiga kali. Karena kebutuhannya kan. Mandi tiga kali pagi, siang, malam. Saya enggak tahu kalau Anda. Tapi saya pernah, saya pernah ya. Enggak sering. Tapi di Indonesia. Tiga kali mandi. Kenapa pas suara? Aduh, kasihan. Tiga kali itu kebutuhan kita mandi tiga kali sehari. Itu kebutuhan. Dan Masmur 55 ayat 18 katakan, di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Aku cry out. Dan ia mendengar suaraku. Bagi Daniel kenapa tiga kali? Bukan karena pagi, siang, petang. Tapi karena itu adalah apa ya? Kebutuhannya. Dia mau Tuhan selalu mendengarkan suaranya. Dia mau selalu berhubungan dengan Tuhan. Tapi kita beda ya. Pagi, siang, petang. Wah BBC Sport, CNN. Wah apa lagi itu. Ini kita. Facebook. Tiga kali sehari. Berdoanya nanti. Kenapa? Kenapa kita tidak berdoa seperti kita buka Facebook? Ya kebutuhan kita bukan doa kan? Facebook. Enggak lagi singgung siapa-siapa ya. He prayed three times because he acknowledged his needs. He prayed three times ya. Ya, poin yang keempat ya. Dan yang terakhir. Pada saat dia berdoa. Dia memuji Tuhan. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji alanya seperti yang biasa dilakukannya. Bahasa Inggrisnya, giving thanks. And he give thanks. Pada saat anda dalam keadaan masalah kehidupan, adakah kita memuji Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pada saat kita datang menghadapi masalah, wah masalahnya itu besar sekali Tuhan. Life is not fair. Tuhan dimana engkau? Tuhan dimana engkau? Ada yang katakan, ah engkau tidak ada. Kenapa saya harus menghadapi masalah berat seperti ini? Itu manusia ya, begitu menghadapi masalah langsung apa? Salahkan orang lain, salahkan Tuhan. Tapi bagi Daniel, begitu dia menghadapi masalah, dia apa? Memuji Tuhan. Tuhan, untung saya masih hidup. Puji Tuhan saya masih hidup. Puji Tuhan saya bisa berbicara dengan engkau Tuhan. Itu-itu yang dia doakan. Dia masih bisa memiliki kesempatan untuk minta ampun atas dosanya. Bukan, aduh Tuhan 30 hari lagi. Aduh Tuhan besok saya mau dimasuk lubang singa. Itu yang seringkali kita lihat. Kita lihat masalah. Kita tidak lihat berkat. Ya. Kita tidak lihat berkat. Kita tidak lihat berkat. Satu Thessalonica 5, ayat 18. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Cukup menarik. Kata mengucap syukur, give thanks dalam bahasa Ibra, eh Grika, bukan Ibrani ya. Adalah Eucharisteo. Eucharisteo. Give thanks. Mengucap syukur. Eucharist. Makanya orang-orang protestan tahu sekali itu. Eucharist. Kata karis artinya grace. Tapi kata grace ini, karis ini juga kalau berhubungan dengan kata apa, yang sama karis itu grace. Tapi kalau jadi kara, kara artinya joy. Suka cita. Jadi pada saat kita apa? Mengucap syukur, kita sedang apa? Mengucapkan suka cita kita kepada Tuhan. Berapa kali kita, berapa banyak kita pada saat menghadapi masalah, kita gantinya apa? Memfokus pada masalah, kita bersuka cita. Kepada Tuhan. Jarang mungkin ya. Tapi ini yang dimintakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Thessalonica 5 ayat 18. Give thanks. You will have joy. You will have joy. There is power in praising God. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini dia. Jangan langjaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yesus katakan ya, apakah kekhawatiranmu itu akan menambah umurmu? Apakah kekhawatiran saudara dan saya akan melesaikan masalah? Tidak. Kalau kita khawatir tentang macam-macam hal, justru anda stress. Kalau dengan Covid saat ini anda khawatir segala macam, justru daya tahan tubuh anda hancur-hancuran. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Filipi 4, 6-7. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasul Paulus tahu apa yang Daniel lakukan. Ayat 7. Ini Rasul Paulus rasakan dan dapat menjadi bagian surat dan saya. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kamu, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia mendapat damai sejahtera. Pada saat dia masuk ke lubang singa, nanti kita akan pelajari. Tidak ada masalah. Kenapa? Hasilnya Daniel 6, 23. Pada saat dia kemuliaan sudah selesai, dikatakan apa? Allahku, dia katakan kepada Raja Darius. Allahku telah mengutus malekatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuhan ku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Dan kita tahu akhir, nanti kita akan pelajari. Akhir daripada peristiwa dari Daniel Fatsal 6. Tapi di sini kita lihat, Allahku telah mengutus. Tuhan yang akan berperkara. Anda menghadapi masalah karena hubungan Anda dengan Tuhan. Seringkali kita masalah kita karena apa? Kesalahan kita sendiri atau kesalahan kita kepada orang lain. Tapi pada saat karena kita memiliki apa? Keyakinan kuat terhadap iman, kepercayaan kita. Karena kita mengikuti kendak Tuhan. Tuhan yang urus. Tuhan yang urus. Allahku telah mengutus malekatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Allahku telah mengutus malekatnya. Untuk menghalau orang-orang yang mencoba untuk mencelakakan aku. Oleh sebab kebenaran yang aku kuat, yang aku yakini. Kiranya, hasil ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Puji Tuhan dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama-sama dengan kami di acara-acara ibadah Jemaat Fisdak. Jika Anda diberkati silahkan di-like, di-share, dan di-subscribe di Fisdak YouTube dan Facebook. Jika Anda diberkati silahkan di-share, dan di-share, dan di-share, dan di-share.